Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kumbakarno hai oke mas bro di depan saya kali ini sudah ada dua power amplifier ya yang sebelah kanan ini menggunakan 10 ampere murni satu yang sebelah kiri menggunakan dua Hai trafo yang lima ampere murni kali dua ya oke ada yang menanyakan Mas enak mana pakai satu trafo 10 ampere atau memakai dua trafo 5 ampere tentunya sama-sama murni ya oke akan saya jelaskan disini Hai untuk Hai yang sudah mempunyai trafo eh 5 ampere dua ya Hai itu saya kira sudah cukup untuk merakit nggak perlu beli lagi kecuali kalau memang belum punya trafo Hai kalau menurut saya ya mending beli trafo yang 10 ampere sekalian Hai jadi gini kalau kita belum punya trafo untuk membuat driver amplifier ya merakit driver amplifier mending beli yang 10 ampere 1 daripada 5 ampere kali 2 kenapa karena untuk pemasangan untuk pemasangan ya yang 10 ampere kali satu untuk pemasangan lebih simple lebih ringkas ya Hai jadi Hai saya sarankan bagi yang belum punya trafo dan mau beli trafo untuk membangun atau membuat eh driver amplifier mending beli yang besar sekalian Hai kenapa karena itu tadi lebih ringkas daripada yang kita bisa menggunakan dua trafo 5 ampere ya Hai jadi kalau dua trafo 5 ampere kita bisa menggunakan satu PSU ya ini saya menggunakan dua PSU kenapa karena apa karena ini murni eh mono ya jadi rakitan ini saya jadikan murni mono artinya saya satu rakitan menggunakan satu trafo trafo sendiri PSU sendiri PSU sendiri untuk yang sebelah kiri menggunakan trafo sendiri dan PSU sendiri seperti itu jadi tidak Hai jadi tidak satu trafo saya bagi menjadi dua ya Nah seperti itu untuk pemasangannya ya sama sebenarnya ya nggak ribet ribet amat sih ya sama seperti yang kalau kita pasang kalau kita pasang satu trafo cuman kalau satu trafo dipisah untuk PSU nya masuk ke PSU setelah trafo tegangan keluar masuk ke PSU lalu kita bagi kalau yang dua trafo ini menggunakan trafo sendiri PSU sendiri ke driver masing-masing nah untuk hasil bagaimana mas nah untuk hasil menurut saya menurut saya akan sama ya akan sama saja untuk yang 5 ampere 2 kali 5 ampere dan 10 ampere kali 1 karena kenapa jika kita menggunakan tegangan yang sama tegangan yang sama nah ini boleh dicoba ya silahkan dicoba kita menggunakan tegangan yang sama trafo 110 ampere dengan 5 kali 2 ampere 2 kali 5 ampere ya untuk hasilnya saya kira sama ini saya gunakan untuk mengangkat 15 in 15 in kali 2 mampu yang ini saya gunakan 15 in kali 2 juga mampu maksudnya seperti ini per channel 1 kali 15 in ya ini sama per channel 1 kali 15 in untuk hasilnya akan sama untuk angkat speaker 12 in kali 4 bisa mampu kalau menurut saya misalkan Watt nya tidak terlalu besar ya nah terus yang ini ini juga bisa mampu ini biasa saya pakai untuk 12 in kali 2 ACR ACR biasa bukan yang fabulus maksudnya ya jadi yang Watt Watt sekitar Watt maksimalnya 300 dia masih mampu mengangkat 12 kali 2 per channel ini ya nah sama dengan ini per channel nya bisa angkat 12 kali 2 jadi kesimpulannya enak mana yang pakai satu trafo 10 atau dua trafo 5 ampere untuk pemasangannya lebih ringkas ya tidak seperti ini ini bisa pakai satu PSU saya ulangi lagi ya tidak memakan tempat kalau satu trafo jadi bisa lebih kelihatan gagah bisa lebih kelihatan dengan ringkas rapi ini untuk yang pakai trafo 2 ya seperti ini jadi kesimpulan monggo disimpulkan sendiri lebih baik pakai satu trafo 10 ampere murni atau pakai 2 kali 5 ampere murni oke saya kira cukup sekian dulu video saya terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati